Intro Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini diambil dari kitab Masmur. Kita tahu bahwa sebagian besar yang menyumbang tulisan di dalam kitab Masmur adalah Raja Daud. Tetapi sebelum dia menjadi raja, Daud mengalami beberapa hal yang tidak mengenakan. Apa saja? Salah satunya adalah berkali-kali Daud akan dibunuh oleh Saul. Berkali-kali Saul mencoba untuk membunuh Daud. Tetapi berkali-kali itu pula, Tuhan selalu melepaskan Daud. Itulah sebabnya di dalam semua tulisan yang Daud tuliskan, ada salah satu yang dia tuliskan di dalam Masmur 34 ayat yang ke-18. Di sana dikatakan apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Luar biasa bukan? Inilah yang dituliskan oleh Daud. Kenapa Daud menuliskan ini? Karena dia memiliki pengalaman ini bersama dengan Tuhan. Yaitu bagaimana dia dilepaskan berkali-kali oleh Tuhan saat Saul ingin membunuh dia. Dan ini pun menjadi janji yang sama untuk kita semuanya. Saya ingin membacakan dari buku The Ministry of Healing, halaman 72, paragraf yang ketiga. Di sana dikatakan ketika kita berseru meminta pertolongan kepadanya, tangannya diulurkan untuk menyelamatkan kita. Kiranya renungan pada petang hari ini boleh menguatkan kita bersama-sama bahwa Tuhan akan selalu mengulurkan tangannya dan menolong kita jika kita berseru kepada Tuhan. Dan ingatlah kisah Daud yang berkali-kali diluputkan saat ia akan dibunuh oleh Saul. Dan biarlah penjagaan daripada Tuhan ini, pertolongan daripada Tuhan, dan perlindungan daripada Tuhan boleh menjadi bagian kita semuanya. Selamat bergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.